Makin kacau, pelatih Argentina dikabarkan bakal turunkan tim Lapis 2 untuk lawan tim Nas Indonesia. Terkait Laga FIFA Matchday pada 19 Juni mendatang, pelatih Argentina dikabarkan hanya akan menurunkan tim Lapis 2 untuk menghadapi tim Nas Indonesia. Sementara tim Lapis 1 yang diperkuat Lionel Messi diturunkan untuk melawan tim Nas Australia. Rancana pelatih Argentina yang akan menurunkan tim Lapis 2 untuk melawan Indonesia ini dikabarkan akun Twitter Idextratime pada Minggu, 11 Juni 2023. Rancana tim pelatih Argentina adalah memainkan line-up utama piala dunia saat menghadapi Australia dan tim rotasi saat melawan Indonesia, tulis akun tersebut. Kabar ini pun menambah lengkap kesedihan para pencinta bola lantaran Lionel Messi pun sebelumnya dikabarkan tak akan ikut berlaga bersama tim Nas Argentina dalam melawan tim Nas Indonesia pada 19 Juni nanti. Padahal tak bisa dipungkiri, banyak yang tertarik menyaksikan laga tersebut demi menyaksikan aksi mega bintang sepak bola Lionel Messi secara langsung di lapangan. Tentunya tak sedikit pula yang sampai war tiket nonton di Stadion GBK dengan harapan bisa menyaksikan Lionel Messi melawan tim Nas Indonesia. Mengetahui kabar duka kedua ini, netizen pun semakin dibuat kecewa bak sudah jatuh di timpa tangga. Lewat kolom balasan, banyak netizen pun ngamuk di sosmed karena merasa diprank. Namun demikian, kabar itu belum bisa dipastikan kebenarannya. Diketahui, pelatih merupakan sosok utama yang bisa menentukan siapa yang akan bermain dalam sebuah pertandingan sepak bola. Sementara itu, Lionel Messi dan kolega saat ini sudah tiba di Beijing, China untuk mempersiapkan laga melawan Australia. Kedua tim sebelumnya sudah pernah bertemu di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Ketua Umum PSSI, Eric Thohir pun belum memberikan tanggapan sedikitpun, mengenai dua kabar dari tim Nas Argentina yang membuat semua fans Indonesia kecewa. Gimana menurut kalian guys? Kecewa atau biasa saja? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!